Salam sejahtera semua, video ini dibangunkan berdasarkan kepada buku JOM Coding untuk Asas Sains Computer tingkatan 1, 2, 3 yang ditulis oleh Ileno Che. Unit 4, pengatur cara PHP. Dalam unit ini kita akan pelajari tentang PHP, coding PHP, bagaimana kita nak paparkan coding di laman web. Kita melibatkan input form, kita melibatkan conditional statements, maksudnya if-else statements, dan lastly kita involve juga loops. Loops maksudnya ulangan, sama ada gulungan. Kita akan gunakan wow loop ataupun for loop. Mari kita tengok buka surat 61. Kita akan pelajari PHP, dan masukkan coding seperti dalam muka surat 62. Tetapi sebelum itu kita kena create satu folder di dalam dashboard. Kita sudah create folder craftguru bagi unit 1, 2, dan 3. Dan untuk unit 4, kita akan create satu folder yang bernama testing.php. Untuk membezakan penggunaan file dalam folder craftguru dengan testing.php. Jadi double klik folder testing.php. Dan pastikan folder ini dalam folder dashboard. Sekarang kita kena hasilkan satu file yang bernama php01.php. Balik kepada notepad++. Kita boleh tutup style.cs ataupun index.php. Tekan butang create new file. Lepas itu, savekan file tersebut terlebih dahulu. Klik save as. Pilih folder yang betul, bukan craftguru ya, bukan CSS. Pergi dashboard. Cari folder testing.php. Lepas itu, nama dia tukar kepada php01.php. Lepas itu, nama dia tukar kepada php01.php. Sila pastikan save as type adalah bentuk php file juga. Sekali lagi, pilih dashboard, folder dashboard, folder testing underscore php. Lepas itu, masukkan nama file php01.php. Dan simpan file tersebut dalam bentuk format php. Mesti php hypertext preprocessor file. Tekan butang save. Maka jikalah rujuk kepada folder testing.php, kita sudah hasilkan satu file yang bernama php01. Balik kepada coding, apa yang kita akan buat ialah kita masukkan coding seperti dalam muka surat 62. Ini adalah coding asas untuk setiap, untuk setiap, untuk setiap, file php. Jadi, biasa php kita boleh gunakan dalam body ataupun kita letak di atas. Ya, di mana-mana sahaja yang bersesuaian. Jadi, apa yang bersesuaian sekarang ialah, contohnya saya nak paparkan perkataan hello word. Hello word. Jadi, di manakah saya harus letak? Ianya sepatutnya diletak di dalam body. Ya, diletak di dalam body. Jadi, jikalau kita gunakan coding php, kita boleh masukkan code php, ini dia. Ini adalah pembuka untuk php. Ini adalah bahagian tutup untuk php. Jadi, dilihat di sini, notepad++ secara otomatik dia akan tukarkan warna open dan close kita panggil, oke. Tag untuk php ini kepada warna merah. Maka, ia adalah valid. Tetapi, kandungan di sini, Kalau lah kita refer kepada php, kita nak paparkan tulisan hello word, kita kena masukkan echo. Oke, perkataan echo dan simbol semikolon. Maka, tulisan dalam double code ini akan dipaparkan di website nanti. Simpan file tersebut. Kita tengok hasilnya. Simpan file tersebut. Buka Mozilla Firefox ataupun buka Google Chrome. Masukkan URL localhost dashboard. Sekarang ini, folder kita tukar. Okay, dashboard folder kita ialah folder testing underscore php slash. Okay, ditunjuk di sini. Index of dashboard testing underscore php ada file ini. Okay, maka file php01.php yang kita akan panggil. Maka, kita kena masukkan php01.php. Dia akan tunjukkan hello word. Jadi, apa yang berlaku ialah, jika kita nak tambah, kita boleh tambah perkataan-perkataan yang lain. Contohnya, hello word. Welcome to ASK Classes, online classes. Thank you for watching. Cuba kita save file tersebut. Balik kepada web browser kita. Refresh ataupun reload patch tersebut. Kita akan nampak tulisan dia. Tulisan hello words. Welcome to ASK. Thank you for watching me. Semua akan dipapar keluar. Jadi, apakah perbezaan jikalau kita letakkan php coding dan tiada php coding? Sebab, jikalau kita buang php ini, kita tetap boleh memaparkan perkataan hello word ataupun welcome to ASK dan thank you for watching. Okay, semua statement ini akan tetap dapat dipaparkan tanpa coding php. Jikalau lihat kepada website, kita right klik. Right klik web page tersebut, view page source. Ini akan dihasilkan. Dan jikalau kita bandingkan coding di sini, dengan coding asal kita, kita akan nampak bahwa coding php tiada ditunjukkan. Okay, ini ada disebabkan oleh php. php asasnya ialah coding ini tidak akan ditunjukkan kepada programmer. Ini adalah advantage dia, kelebihan dia supaya maklumat dalam php itu tidak diketahui dengan sepenuhnya. Jadi, ia membantu dalam proses contohnya perbankan ataupun maklumat yang sulit. Okay, balik kepada coding. Bukan sahaja kita boleh memaparkan message, kita boleh juga memaparkan pengiraan. Contohnya, saya masukkan echo 2 tambah 5. Apakah hasil 2 tambah 5? Simpan file tersebut, balik kepada web page, kita refresh, kita dampak 2 tambah 5 sebersamaan dengan 7. Ini adalah contoh penggunaan untuk php. Okay, balik kepada coding. Cuba kita tengok muka surat 64. 64. Kita kaitkannya dengan variable declaration. Pengistiharaan variable. Pemboleh ubah. Kita padam coding echo yang ada. Masukkan dollar sign x sama dengan 2. Dollar sign y sama dengan 3. Lepas itu, kita paparkan echo dollar sign x tambah dollar sign y. Apakah hasil dia? 2 dimasukkan dalam kotak x, 3 dimasukkan dalam kotak y. Jadi, hasil tambah kotak x dengan kotak y ialah 5. Balik kepada website, refresh ataupun reroute page tersebut. Tengok hasil dia. Ia adalah 5. Jadi, untuk koding PHP ini, dia lebih kuat sama dengan koding Python. Perbezaannya ialah syntax. Perbezaannya ialah syntax. Mari kita tambah lagi. Simpan file tersebut. Balik ke webpatch. Kita refresh ataupun reload patch. Dia dapatkan unexpected echo. Ada masalah. Ada masalah koding saya salah type. Dalam line baris 14. Kita rujuk kepada baris 14. dikatakan ada salah typo di sini. Ada salah typo. Jadi, rujuk kepada line 14. Jika saya tengok, tiada masalah. Masalahnya sebenarnya datang daripada line 13. Saya lupa masukkan simbol semikolon. Jadi, untuk PHP ini, untuk PHP bagi sesiapa yang ada masalah bagi line contohnya 14, lebih bagus rujuk dulu satu line sebelum line yang ada masalah. Sebab masalah yang dari baris 13 ini, dia dibawa ke masalah line 14. Itu yang sebabnya dia tunjukkan line 13, 14 yang ada masalah. Tetapi sebenarnya line 13 ini ada masalah. Yang salah. Simpan file tersebut. Balik kepada web browser. Refresh patch. Ini adalah hasil dia. 2 tambah 3 ialah 5. Jadi, apakah simbol, penggunaan simbol ialah ini adalah variable X. Kita concatenate sebab kita nak paparkan semua mesej ini, ia gabung variable dan string. Jadi, simbol dot ini adalah maksud concatenate, gabung. Dan perkataan tambah, kita masukkan double code supaya dia dipaparkan. Lepas itu, concatenate lagi variable Y. Concatenate lagi perkataan jala. concatenate lagi jawapan dia variable Z. Right? Seterusnya, kita masukkan coding seperti yang ditunjukkan dalam patch dalam muka surat 65. Simpan file tersebut. Kita lihat apakah hasil dia. Refresh patch. Kita dapati tulisan perkataan dia ditukar 2 kepada 4. Lepas itu jawapannya jadi 7. Jadi, di sini apa yang berlaku ialah line ataupun baris 15 ini echo coding ini. Coding tag BR ini maksudnya baris yang baru. Ini adalah coding dalam HTML. Jadi, PHP dia tidak faham. dia akan paparkan. Kita kena gunakan string untuk paparan. Coding HTML. Lepas itu, kita assignkan 4 nombor 4 ini ke dalam kotak X. Variable X. Dan kita lakukan lagi sekali hasil tambah Z sama dengan X plus Y. Dan kita tunjukkan jawapannya. Itulah hasil paparan tersebut. Seterusnya, kita belajar tentang bagaimana kita masukkan comment dalam coding PHP. Seperti biasa, kita mempunyai dua jenis comment. Satu ialah single line comment dan another one ialah multiple line comment. Saya tunjukkan cara untuk masukkan comment. Kita gunakan simbol. Ini dimasukkan dengan this is a comment. Ini adalah cara untuk single line comment. Ataupun kita boleh masukkan simbol hashtag this is a comment. Maka comment-comment ini tidak akan keluar dalam paparan screen. Apabila kita perlukan lebih daripada satu baris, maka kita gunakan ini. sebarang comment yang berada dalam baris ini, ruang ini, dengan simbol yang ada star, maka ia tidak akan dipaparkan dalam webpatch. kita coba simpan file tersebut dan tengok hasil dia. Refresh page tersebut. Tidak ada apa-apa yang akan dipaparkan. Karena comment warna hijau ini, ayat-ayat dalam warna hijau ini adalah comment. seterusnya kita akan belajar tentang input dan kita belajar tentang method untuk post. Mari kita hasilkan file yang bernama php02. Ya, pergi file, klik butang new untuk hasilkan file new file dan tekan butang save as file save as di folder yang sama kita namakannya sebagai php02.php jangan lupa tukarkan jenis file kepada php tekan butang save oke, apa yang akan berlaku ialah bagi php02.php02 file ini kita akan hasilkan dua textbox dan satu butang dan kita perlukan coding asas coding asas struktur asas html yang kita boleh dapati dalam php01 copy semua coding di sini dan letak dalam file php02 tetapi padamkan coding php yang ada ini yang kita perlukan apa apa yang kita perlukan untuk file php02 jadi dalam body ini kita kena buat borang kita kena buat borang supaya kita ada textbox dan kita ada butang submit silah rujuk kepada muka surat 69 dan masukkan coding dengan berkaitan ini adalah hasil yang saya masukkan merujuk kepada muka surat 69 simpan file tersebut kita tengok dulu apakah hasil dia daripada web patch tetapi sekarang bukan sudah php01 dia adalah patch php02 pastikan kamu mempunyai view kamu mempunyai length width dengan dua textbox yang kosong dan butang submit query bagaimana ianya berlaku kita balik kepada coding untuk masukkan textbox ataupun submit button kita perlukan form borang ini adalah mesti ini adalah mesti jadi dalam borang ini kita ada tulisan length kita ada tulisan width yang hitam ia dia rujuk kepada tulisan yang dipaparkan jadi input type kita set kepada text maksudnya kita perlukan textbox dan namakan textbox tersebut sebagai length yang kedua pula namakan textbox tersebut kepada width supaya kita tahu ini adalah rujuk kepada width dan ini adalah rujuk kepada length dan submit button submit query button adalah berasaskan kepada coding ini input type sama dengan submit html akan web page akan tahu html code submit ini adalah refer kepada submit button dan di dalam borang ini kita ada action dan kita ada method action dalam borang ini akan diarahkan memaparkan maklumat yang seterusnya kepada ini dia memaparkan maklumat kepada php01.php maka maksudnya di sini lepas saya masukkan data jika coding saya dah penuh dah lengkap contohnya 6 dan width 5 saya tekan submit query jawapan jawapan 6.5 ini hasil darabnya akan dihantar ke php01.php php01.php yang melalui method pause jadi ini yang berlaku dalam php02.php sekarang kita beralih kepada php01.php ok padam semua coding yang berkaitan tadi kita padamkan tidak perlu lagi tetapi maintain kekalkan coding untuk php kita masukkan coding seperti yang ditujukan dalam muka surat 70 ok mari kita tengok kepada coding yang sedia ada yang dimasukkan pertama ialah kita assign variable x dan variable y dimana maklumat untuk variable x kita adalah pause length dimana pause length ini datang datang daripada php02 di sini length maka bahagian width data yang dimasukkan dalam textbox bernama weight akan dihantarkan kepada php01 dan masukkan dalam variable y dan disebabkan kemasukan maklumat daripada textbox secara default adalah string kita kena set dulu jenisnya kepada integer set lagi integer kepada variable x dan y dan lepas itu kita boleh darapkan variable x dan y untuk dapatkan hasil variable z dan kita boleh echo print statement statement the area of the rectangle with length adalah sama dengan concatenate variable x concatenate perkataan and width sama dengan concatenate lagi variable y concatenate is concatenate variable z simpan file tersebut kita tengok hasil dia ok refresh dulu alright saya masukkan 6 dan 5 sudah apa yang berlakunya sekiranya saya tekan butang submit query dia akan paparkan tadi adalah 02 sekarang adalah 01 maka dia paparkan result dia keputusan dia di patch php01 .php inilah yang berlaku jikalau kita masukkan coding pause ya kita masukkan action method pause kita pause kemana kita hantar baklumat yang diperlukan kemana ok dan di lokasi tersebut apa yang kita buat ini yang berlaku dan jikalau lihat kepada webpatch right click tengok source dia kamu akan dapati jawapan keluar tetapi proses dia tidak nampak ok coding untuk php tidak akan ditunjukkan inilah kelebihan php seterusnya kita belajar sedikit tentang conditional statement iaitu if else statement apakah yang perlu kita buat sekiranya kita nak tentukan jika size variable z ini adalah besar daripada 40 maka kita paparkan message kita paparkan message berujuk kepada muka surat 71 kita boleh tukarkan keputusannya kita boleh tukarkan keputusan masukkan coding tambahan saya masukkan satu ialah echo br maksudnya kita tunjukkan baris ok satu baris untuk selangkan jawapan di atas dengan selangkan jawapan di bawah jika variable z lebih besar daripada 40 kita akan paparkan jawapan ini ok message wah besarnya segi 4 tepat ini simpan file tersebut balik kepada web browser ok tukar balik address kepada php02 sekarang kita masukkan nombor cuba 6 dan 8 6 darab 8 48 tekan submit query ok wah besarnya segi 4 message ini dipaparkan kita cuba lagi jikalau nomor nomornya adalah 5 dan 3 length 5 with 3 jawabannya 15 tekan submit button submit query kita akan nampak satu baris sahaja ditunjukkan ok inilah salah satu contoh daripada penggunaan if if ya mari kita cuba contoh yang dimasukkan dalam buka surat 72 hingga 75 apa yang berlaku ialah kita akan tukarkan darjah celsius darjah celsius maka untuk borang php 02.php kita tidak perlu dua textbox sudah kita hanya perlukan satu input kita hanya perlukan satu input padam width yang bahagian length kita tukar kepada perkataan key in the temperature in celsius maka pengguna akan masukkan number dalam keadaan ini dan akan masukkan number celsius dan input type kita sekarang tidak mau sudah text kita cuba number pula number tengok apa yang perlu apa yang akan tukar dan nama disini kita tukar kepada cell c-i-l lepas itu kita tambah satu simbol oke di bahagian baris dan kita tukar sedikit tentang dan kita kekalkan butang input type sama dengan submit simpan file tersebut oke simpan file tersebut balik kepada web browser kita refresh sorry kita pergi php02.php ini yang berlaku oke ini yang berlaku dan di patch php01 pula kita kena tukar coding kita hanya perlukan satu input daripada php02 yaitu input tersebut bernama cel cell maka di php01 kita hanya perlukan satu post oke yang dipanggil cell kita padamkan variable y dan gantikannya dengan formula oke untuk case ini kita tidak perlu set type sebagai integer karena input kita adalah number adalah nombor maka set type kita boleh buang formula ini pun boleh buang bahagian echo kita tukar juga message dalam itu oke simpan file tersebut simpan file php tersebut dan kita tengok hasil dia kita masukkan nombor 20 masukkan nombor 20 dalam kotak celsius tekan butang submit dia tunjuk temperature fahrenheit is 68 it is cool oke apa pula berlaku jika kita letak nombor yang lebih tinggi contohnya 40 tekan butang submit dia akan tunjuk fahrenheit 104 it is hot inilah contoh-contoh yang kita boleh gunakan oke daripada if else statement ini adalah contoh untuk if dan else oke kita ada juga contoh untuk if else if kita tunjuk kepada muka surat 74 muka surat 74 kita tukar coding berdasarkan buka surat 74 ini adalah contoh untuk if else if simpan coding tersebut oke simpan file tersebut bermaksudnya jika variable z kurang daripada 32 maka ia akan tunjukkan ia akan paparkan it's freezing jika kalau tidak oke didapati variable z kurang daripada 50 maka it is chili else if lagi jikalah variable z kurang daripada 90 dia akan equal it is oke dan jika tidak dia tunjukkan it is hot jadi apakah yang akan berlaku cuba kita tengok output dia pergi ke website oke balik kepada patch ini kita letakkan 30 tekan butang submit query dia kata it is ok mari kita tengok apakah yang akan berlaku sekiranya kita masukkan celsius adalah negatif 1 celsius negatif 1 tekan submit query dia kata it is freezing sebab fahrenheit 32.2 z jawapan z 30 oke kecil daripada 32 maka dia tunjukkan it is freezing apakah input sekiranya kita masukkan 3 query 37.4 37.4 kecil daripada 50 dia tunjuk it is chili apa yang berlaku jikalau kita masukkan nombor 15 15 celsius tekan butang submit dia tunjukkan it is ok dia tunjukkan it is ok kerana kurang daripada 59 ya kurang daripada 90 dan apa yang berlaku jikalau kita naikkan lagi suhu kepada 40 tekan butang submit dia tunjuk it is hot 104 lebih daripada value ini ok ok seterusnya kita lihat kepada penggunaan wow loop do wow loop ok looping gulung ulangan ok tekan file new dalam notepad plus plus simpan file tersebut dalam folder testing php sebagai php03.php php kita pilih save as php dan simpan file tersebut kita perlukan coding asas struktur asas kita boleh perolehi daripada php file yang lain ok saya ambil daripada php02 copy saya paste disini dan saya buang kita buang untuk coding form kita buang coding form dan kita masukkan coding untuk php yang baru kita cuba tentang wow loop masukkan coding seperti dalam buka surat 78 apa yang berlaku ialah kita hasilkan dua pemboleh ubah satu pemboleh ubah x satu pemboleh ubah sum dan kita masukkan nilai kosong maka secara otomatik dua-dua pemboleh ubah ini adalah refer kepada integer sudah dan kita hasilkan wow loop wow loop untuk pemboleh ubah jikalau ia kecil daripada 101 maka apa yang berlaku jika pemboleh ubah tersebut boleh dibahagi dengan 5 dengan tepat maka nilai sum akan tambah kepada pemboleh ubah x tersebut dia akan bertambah maka 5 bahagi 5 boleh dapat dengan kosong nomor yang pertama adalah 5 lepas itu dia akan ulang bagaimana dia ulang variable x ini akan bertambah 1 jadi variable x sekarang bukan lagi kosong dia 1 variable x 1 dia ulang variable x 2 dia ulang sampai variable 10 apa yang berlaku 10 dibahagi dengan 5 dia dapat kosong mode dia kosong maksudnya tiada baki tiada baki modulus dan dia akan tambahkan jadi tadi x ini sudah dimasukkan dalam variable sum jadi sum sekarang 5 akan tambah dengan 10 jadi sum yang baru akan jadi 15 proses ini akan berulang berulang sehinggakan variable x mencecah variable mencecah nombor 10 2 dan dia akan exit loop ini dia akan papar ekor jumlah sama dengan sum kita simpan file tersebut simpan file php03.php balik ke website ok ini tukar address url dia php03.php jawapan dia keluar jumlah 1050 ini adalah satu contoh untuk penggunaan wow loop jadi bagi contoh yang seterusnya kita akan lihat tentang contoh do wow contoh do wow loop boleh rujuk kepada muka surat 80 jadi bagi coding saya saya tidak padamkan php tersebut saya jadikan dia sebagai comment komen komen saya nak tunjukkan perbezaan antara do wow loop dan wow loop ini ini adalah bahagian wow loop kita coba untuk masukkan coding dalam muka surat 80 ini adalah contoh untuk do wow apa yang berlaku pertama sekali kita assign nomor 6 masuk ke dalam variable x pemboleh ubah x lepas itu kita akan paparkan echo the number is apa dia tadi sudah 6 jadi kita paparkan 6 lepas itu selang sebaris lepas selang sebaris dia akan paparkan x plus plus maksudnya 7 dia akan update variable tersebut 7 jadi adakah dia akan paparkan variable tersebut sebagai 7 sebab syarat disini variable x mestilah kurang ataupun sama dengan 5 ok variable x adalah kurang daripada 5 simpan file tersebut ok balik kepada web browser refresh dia keluar the number is 6 sebab nombor permulaan ialah 6 dan disini apa yang berlaku ialah wow loop kita kita set syarat dia ialah 5 maka ianya tidak dapat proses jadi bagi pengatuh caraan kita kena berhati-hati apabila menggunakan gulung untuk do wow yang gulung untuk do wow kita cuba tukarkan variable dalam wow syarat dalam wow kepada 10 apakah yang akan keluar ialah bermula dengan 6 lepas itu setiap kali dia loop dia tambah 1 simpan file tersebut kita tengok hasil dengan run 6 7 8 9 dan 10 ok ini adalah percubaan penggunaan do wow seterusnya kita lihat apakah sinteks untuk penggunaan follow saya hide juga komenkan bahagian ini ok ini adalah bahagian dua loop seterusnya kita lihat kepada penggunaan follow pula follow contohnya boleh nampak dalam muka surat 81 cuba kita fahamkan coding ini ok pertama sekali kita define pemboleh ubah sum dan masukkan nombor kosong supaya otomatikali dia jadikan satu pemboleh ubah yang berasaskan integer kemudiannya kita createkan follow ini adalah sinteks dia buka dan tutup kurungan pemboleh ubah bermula dengan kosong hard limit dia ialah kurang daripada 100 2 ok kurang daripada 102 ataupun kurang sama dengan 101 dan setiap kali dia berulang ok gelung ini akan bertambah 1 jadi kita mempunyai syarat jika jika nombor tersebut boleh dibahagi dengan sepenuhnya oleh 5 maka kita tambah nombor tersebut ok ini adalah satu contoh yang sama dengan wow loop kita bangunkan di bawah ok ataupun kita cuba tadi lepas itu jangan lupa semua if dan follow semua ada curly bracket curly bracket yang buka dan tutup lepas gelung tersebut siap diulang habis diulang kita akan paparkan message tersebut gunakan echo ok the number is sum hasil dia ok dan diselang sebaris simpan file tersebut kita cuba tengok output dia refresh page tersebut jadi jawapannya 1050 jadi pastikan kamu tiada masalah untuk masukkan coding-coding ok sebiji sebulat ikut kepada buku jadi itu sahaja untuk unit 4 bagi PHP asas untuk PHP selamat mencuba